Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Vinanda. Dia mengatakan apa? Itu benar Wali Songa atau Wali Setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Sunan Kalijogo bagaimana jadi wali? Dia pergi di pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan, lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Apa Wali Songo yang ada dulu termasuk Wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? Sembilan. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah SWT. Kita hanya bilang, serat zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali stempel, seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang goib. Kita tidak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah SWT. Apakah sembilan wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita. Apakah bisa kita buktikan keautentikannya? Bahwasannya wali dulu begini, begini. Ada pun cerita yang sampai kepada kita. Contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali, tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga, bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali syetan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Itu wali syetan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanat Anda. Bahwasannya saya telah mendengar dari bapak saya, bapak saya, dari kakek saya, kakek saya, dari bujut saya, dari bujut saya, dari njit, 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 njit. Bahwasannya dari Pak Jo, Pak Imin, dan Jomintan, dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanatmu, rangkaian sanatmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua? Atau kadang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Viranda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songah atau wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna marifat, mendingan kamu dia. Saya ingin sampaikan apa? Cara niatnya baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Di mana salahnya? Niatnya baik, membantu orang miskin. Tapi caranya salah. Gimana caranya? Dengan mencuri harta para bangsawan. Hartanya orang-orang kaya. Dicuri, tidak untuk dimakan kanjir Sunan Kalijaga. Tetapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau di Petawi, ada namanya si Pitung. Kalau di Eropa, ada namanya Robin Hood. Di Jema, ada Sunan Kalijaga. Niatnya baik, tapi tidak dilakukan dengan cara yang baik. Maka kemudian dia ditegur. Dan dia bertobat, kemudian menjadi wali. Maka jangan salah, ada banyak wali yang basicnya itu preman. Yang awalnya preman bisa jadi wali. Tapi yang paling banyak, wali itu berangkat dari sebuah keluarga, seorang laki-laki atau suami yang mempunyai istri galak. Contohnya, Umar Bin Khotob. Umar Bin Khotob itu setan, iblis, jen takut. Tapi dia takut sama istrinya. Makanya maaf kalau bapak-bapak telok, ini takut sama istri-istrinya galak. Itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil setruk.